assalamualaikum salam sehat tuh saya akan membahas step-down kembali tapi tipenya beda ini XL7015 nanti kita lihat data sheetnya akan saya tunjukkan dahulu kalian perhatikan ini step down 25 LM2596 maksimum 60 volt kalian perhatikan tegangan kapasitor inputnya 63 volt sedangkan ini outputnya 35 volt yang akan kita bahas yang ini ini maksimum lebih besar lagi 80 volt inputnya maksimum tapi jangan salah ini dayanya pemakaian nanti kita lihat data sheetnya maksimum sekitar 6 watt jadi bila kalian ingin menggunakan sebagai penerangan sepeda listrik atau motor listrik ini maksimum untuk menyalakan HPL sekitar 5 watt paham ya Bro kita lihat dahulu kalian perhatikan terlihat kapasitor inputnya 100 volt sedangkan outputnya 50 volt Oke ini juga sama hati-hati ini tidak ada pengaman tegangan input terbalik jadi agar aman kalian tambah dioda seperti ini saja diodanya bebas ini ini minimum menggunakan dioda 3 ampere Oke saya pindahkan dahulu semua seperti ini Oke sebelumnya kita lihat dahulu data sheet dari salah satu penjualnya saya beli dapat harga 14800 tipe ICnya XL7015 kemudian kita lihat sudah overheating proteksi artinya bila panas berlebih akan drop otomatis sudah short circuit dan over current proteksi jadi ini sudah sangat aman sekali modul ini kemudian tegangan tegangan inputnya 5-80 volt DC dan tegangan outputnya 5-20 volt DC ini arus output maksimum returus 0,8 ampere atau dayanya kalian perhatikan 7 watt maksimum ke nama tokonya solar perfect kemudian kita lihat data sheetnya dari XL7015 disini 0,8 ampere 150 kHz kalian lihat input voltage maksimum bisa sampai 100 volt output dapat diatur 1,25 sampai 20 volt maksimum duty cycle 90% Oke jadi yang direkomendasikan besar arus 0,6 ampere 0,6 ampere saja jangan lebih kemudian 0,6 ampere ini untuk tegangan 5 volt sedangkan untuk tegangan 15 volt ke atas arus maksimum sekitar 0,4 ampere Oke kemudian ini sudah sama keterangan karena terlihat skematiknya saja skematiknya seperti ini hanya saja ini potensi ometer Oke yang lainnya bisa kalian baca sendiri kemudian lihat arus arus maksimumnya mana input Oke jadi arus maksimumnya akan drop otomatis sebesar 1 ampere switch sekarang limitnya Oke kita praktek saja Oke sudah kalian perhatikan saya pasang dioda pengamannya di positif input jadi pasangnya jangan lupa anoda katoda yang ada gelangnya katoda kemudian negatifnya ini saya menggunakan tegangan input 55 karena yang ada saja saya ukur dahulu inputnya kalian lihat volt sudah benar saya nyalakan sorry AC 55 volt inputnya kemudian outputnya ini paling kecil menurut datasheet sekitar 5 volt kita coba saja ini putar ke kanan malah paling kecil ya sudah mentok benar minimum outputnya 5 volt kemudian bila inputnya 50 volt 55 saya coba output maksimumnya ini muter terbalik saya putar ke kiri kalian perhatikan apakah ada kenaikan suhunya 32 derajat terbaca 24 26 27 30 oke saya biarkan dahulu ini bisa 33 ini tadi kapasitornya saya lupa ini berapa volt 50 belum maksimum ini sepertinya mengikuti tegangan input tapi menurut petunjuknya jangan lebih dari 20 volt kita ikuti saja aturannya kemungkinan besar walaupun tegangannya besar arusnya akan kecil sekali oke saya kecilkan saja tidak ada suhu yang naik masih 32 derajat oke saya coba saja langsung bebannya 12 volt kan saya coba dengan beban ini ini lampu lupa saya namanya tapi kira-kira ini 3 volt oke saya pasang saja oke saya nyalakan karena ini 12 volt kita atur saja di 12 volt amin bro caranya ini muter terbalik saya putar ke kiri segar didapat 12 volt oke sudah 12 volt ini terang bro kalian perhatikan ini terang sekali jadi cocok untuk lampu center pada sepeda atau motor mini dengan catu baterai oke saya diamkan dahulu apakah ada kenaikan suhu dengan arus sekitar 100 milliampere 12 volt artinya sekitar 1,2 Watt oke setelah 1 jam suhunya hanya sekitar 37 dengan beban 1,2 Watt artinya ini memang bisa digunakan untuk menyalakan beban sekitar 6 Watt oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silah